69 persen penerima Bansos mencoblos Prabowo-Gibran bahwa pembagian Bansos juga ada kaosnya juga, ada stikernya juga dan yang membagikan adalah aparat Mensos Risma tak diribatkan dalam pembahasan Bansos Benar gak yang menerima orang kaya raya juga? Banyak juga orang yang mampu menerima Bansos ini Lawan 01 dan 03 itu bukan 02 tapi adalah negara lapangan ini menjadi tidak datang ini seakan-akan pilpres ini sudah selesai bahwa negara sudah tahu siapa pemenangnya padahal KPU belum mengumumkan itu sehingga kalau lapangan itu miring kami ini yang di 01 untuk bisa menggolkan itu lebih berat untuk bisa menggolkan 1 kosong itu lebih berat dibandingkan mohon maaf misalnya 02 karena lapangannya lebih menguntungkan yang bersangkutan karena disitu ada upaya negara untuk mengintervensi untuk memberikan dukungan maka mudah bola itu menggelinding dan bisa masuk ke 01 dan 03 yang Anda masuk negara itu apa? ya saya akan jelaskan jadi saya akan jelaskan baik-baik Mk nya melakukan pelanggaran ketua Mk nya kemudian KPU nya ketua dan anggotanya melakukan pelanggaran etik Bansos yang sangat luar biasa menjelang pemilik saya akan jawab ada yang mengatakan bahwa ini adalah El Nino saya pelajari ini El Nino El Nino itu kalau dibandingkan dengan 2023-2024 saat ini maka harus saya katakan lebih panjang lebih panas kondisinya ketika 2015 lalu El Nino itu tapi saya harus katakan Bang Maman bahwa Bansosnya tidak sebesar saat ini ketika mohon maaf teman-teman 02 negara selalu mengatakan ini karena El Nino dan sebagainya maka saya membandingkan data saya tanya teman di BMKG saya tanya teman di Badan Anggaran apakah ini wajar atau tidak? sehingga saya terakhir ini mendapatkan satu data yang menarik yaitu survei LSI tanggal 19 sampai 21 Februari 69 persen penerima Bansos mencoblos Prabowo Gibran nyaris 70 persen jadi kenapa? kenapa? kenapa saya kira? kenapa saya kira? Bang Maman, saya harus katakan kantong biru Bansos Jakarta itu warnanya biru sama dengan kaosnya Prabowo Gibran warnanya biru juga dan saya menemukan data dan fakta dan ini sudah ada di tim tim Nas 01 bahwa pembagian Bansos juga ada kaosnya juga, ada stikernya juga dan yang membagikan adalah aparat saya sebetulnya agak kaget yang disampaikan oleh Bang Dedy loh, kita gak pernah ngobrol sebelumnya tapi apa yang disampaikan oleh Bang Dedy? kok ada kesamaan dengan didapil saya? di Jabar 7 pengarahan aparat kemudian mobilisasi dan penggunaan dana Bansos untuk kepentingan salah satu calon jadi saya katakan ini wajar kalau surveinya bisa seperti ini bukan karena tiba-tiba orang memilih oh, ini karena mungkin program Bansosnya menggelontor kemudian kami menentang Bansos kemudian yang menerima Bansos simpati dengan 02 enggak, karena memang ada by design yang kita lihat, yang kita duga yang itu dilakukan betul, saya kaget juga 300 ribu loh, nilainya kok sama dengan didapil saya? terus cara-caranya memanggil aparat juga kenapa sama? inilah yang kita saat ini bangun komunikasi bahwa ada kesamaan-kesamaan itu di luar dari praktek-praktek yang mungkin saya mohon harus katakan ya ketika kasus MK ada delegitimasi terhadap MK kemudian bahwa selu juga demikian sebelum MK tadi ya penyeluruhan Bansos itu melalui kementerian apa? nah ini yang jadi persoalan saya harus katakan Mensos Risma tak diribatkan dalam pembahasan Bansos saya sudah menyiapkan jawaban-jawaban dari 02 karena saya diskusi tentang ini itu sudah panjang di berbagai TV jadi El Nino saya tahu jawabannya terus kemeni COVID termasuk juga semua penyelenggaran itu saya sudah tahu jawabannya saya tambahin sedikit itu juga kita harus pertanyakan karena menurut data yang ada itu kalau saya tidak salah 18 sampai 20 juta penerima tapi yang sekarang itu penerima hampir 50 juta orang nah persoalannya ketika tadi persoalannya tidak melibatkan kementerian sosial datanya tidak digunakan lalu datanya siapa ini juga yang terjadi apa orang yang kaya raya barusan saya sebelum datang ke sini saya telepon kawan saya benar gak yang menerima orang kaya raya juga banyak juga orang yang mampu menerima Bansos ini pertanyaannya Bansos ini apakah memang untuk menyelesaikan persoalan El Nino atau ini menjadi bagian APK atau bagian dari stiker atau alat kampanye ditambah dengan Bansos negara ini ini saya ingin katakan apa yang saya sampaikan di berbagai forum tentu tidak punya makna apa-apa kecuali apa rakyat mengendaki ada forum terbuka yang lebih transparan untuk membuka ini dengan cara apa memang salah satunya hak angker karena dengan hak itu maka rakyat bisa tahu jawaban-jawaban kekhawatiran itu benar gak Bansos ini dipolitisasi benar gak aparat ini dimobilisasi untuk memilih 02 benar tidak saat ini ketika KPU ketika KPU membiarkan jawab presnya menjadi Gibran tanpa ada PKPU bisa dibenarkan atau tidak jadi sebetulnya banyak pertanyaan-pertanyaan publik yang saat ini ditanyakan dan seharusnya memang ini bisa dijawab terima kasih